Sok berat, baru seminggu menikah, Vincent Verhack mengeluh tahu kebiasaan buruk Jessica Iskandar. Gagal menjalin hubungan asmara dengan Richard Kyle, akhirnya Jessica Iskandar menemukan labuhan hatinya kepada Vincent Verhack. Mereka resmi menikah pada tanggal 22 Oktober 2021 di sebuah hotel mewah yang terletak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun baru seminggu resmi jadi suami istri, rupanya Vincent sudah mengeluhkan soal beberapa kebiasaan Jessica Iskandar. Ternyata Vincent membocorkan kebiasaan Jessica yang sering datang terlambat alias jam karet. Soalnya kebiasaan itu jauh terbalik dengan Vincent yang selalu tepat waktu. Aku sering kasih tahu dia, mending kita yang duluan datang daripada orang lain nunggu. Kalau ketemu orang ya it's just our respect sebenarnya, ujar Vincent saat menjadi bintang tamu di program acara Brownies. Lalu Vincent mengeluhkan kebiasaan Jessica membeli tas mewah. Ibu satu anak itu sering membeli tas bermerek, tetapi masalahnya Jessica hanya memakainya sekali saja. Bukan masalah mewah atau enggak, tapi masalahnya lemari sudah penuh tas semua. Dipakai sekali-sekali doang, beli pakai sekali, terus sudah, gak kelihatan lagi tasnya, jelas Vincent. Ayu Ting-Ting yang membawa acara itu pun menimpali pernyataan Vincent. Oh jadi beli pakai sekali, gak kelihatan lagi, itu dia jual secara online, kata Ayu sambil tertawa. Selain itu, Vincent juga kerap tak habis pikir dengan Jessica yang kerap bertingkah jahil. Namun Vincent menyadari tingkah iseng itu agar jedar mendapatkan perhatian darinya. Atau lagi staycation terus lagi main sama elk, seru-seruan, ada aja yang dia lakuin, ditendang dari belakang, atau mainannya diambil, minta diperhatiin, ungkapnya. Udah lama gak syuting kan kangen ya, iseng-iseng gitu, timpal Jessica. Sampai jumpa di video selanjutnya.